Halo guys, welcome back to my channel Selamat datang, buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Di video kali ini aku mau sedikit Berbagi pengalaman Untuk persiapan, list, dan budget Yang lamaran, jadi buat temen yang lagi Mempersiapkan lamaran, semoga Video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian So, langsung aja kita mulai Pertama banget yang harus Dipersiapkan dan difikskan Itu adalah tanggal dan jam acara Kenapa aku bilang Penentuan tanggal dan waktu itu sangat penting Karena penentuan tanggal dan waktu itu Akan mempengaruhi juga Persiapan kita dalam memilih Dekorasi MUA dan juga Fotografer, sebelum aku lanjutkan Videonya, perlu digarisbawahi Bahwa tidak semua rangkaian Lamaran sama persis seperti yang Aku rangkumkan dalam video ini Bisa jadi ada perbedaan Tergantung masing-masing ada Dan juga kebutuhan kalian So, yang pertama mari kita bahas Mulai dari MUA-nya Aku mulai cari MUA di platform Instagram Kalian tinggal ketikan aja Hashtag MUA daerah kalian Atau desa kalian Dan aku nemuin MUA aku kemarin Yang bertempat tinggal di desa yang sama dengan aku Kenapa aku prefer untuk hire MUA Domisilinya dekat? Karena yang paling utama adalah untuk Meminimalisir hal-hal yang tidak terduga Karena acara kemarin itu dilangsungkan siang hari Setelah zuhur pas Jadi persiapannya mungkin jadi lebih riwa Ya, beda lagi kalau misalkan yang acara malam hari Persiapan di pagi harinya kan lebih panjang Untuk range harga MUA Untuk engagement itu berkisar di 250-500 ribu Dan untuk aku kemarin Ini dia hasil makeupnya Aku pilih yang soft makeup Dengan harga 300 ribu Jasa untuk pasangin Dan ngehias jilbabnya itu Jadi kemarin totalnya adalah 350 ribu Beda MUA, beda tempat, beda harga ya Jadi bisa disesuaikan sama daerah kalian Next kita bahas tentang fotografernya Untuk fotografer ini kemarin aku dapet rekomendasi Sekalian dari MUA-nya Katanya bagus nih kak gitu Karena emang kebetulan yang aku pengen Itu mereka rata-rata range harganya Sekitar 1 juta sampai 1 juta 700 ribu Dan MUA-nya tawarkan ke aku Sesuai dengan seneraku Dengan harga yang jauh lebih murah Ya kisaran harganya itu cuma 500 sampai 1 jutaan aja Jadi kemarin aku ambil yang paket 750 ribu Itu udah free unlimited foto Udah dapet cetak 50 foto Ukuran 4R kalau nggak salah Dapet album foto juga Dapet figura, dapet flash disk Pokoknya mantep banget Terekomendasi banget untuk fotograferku yang kemarin Thank you so much Jadi aku kemarin menghabiskan 750 ribu untuk fotografer ya Sekarang kita bahas tentang budgeting untuk vendor backdrop Aku cari juga yang di kotaku Tapi sebenernya agak sedikit kecewa dengan backdrop yang kemarin Karena sedikit ada perbedaan Agak tidak sesuai dengan ekspektasi Kemarin aku dapet di harga 1 juta 400 Kalau sekarang untuk kisaran harga backdrop yang paling murah itu 500 ribu Dan untuk backdrop engagement itu berkisar 500 sampai 2 juta 500 ya Paling mahal Next ada seserahan ya Seserahan ini ada tambahan dan pengurangan di masing-masing daerah Kalian bisa sesuaikan aja Apa aja isi seserahan kalian bisa tonton di video sebelum ini Dan untuk seserahan ini sebenernya ada 2 option Option yang pertama itu pihak laki-lakinya saja yang membeli Dan option kedua si pihak perempuan Kalian itu bisa ikut juga membeli alasannya Biar lebih cocok di kita Karena nantinya juga kita sendiri akan pakai Kalau aku kemarin memang aku ikut juga untuk cari seserahan Dan untuk seserahan ini apa aja Pertama ada alat mandi dan handuk kapal Untuk alat mandinya aku sarankan kalian jangan pakai yang terlalu besar ya Kalian nanti akan bikin boxnya makin berat Dan untuk handuk bordirnya Biasanya pakai howl and... gitu Biasanya mereka melakukan sistem PO Karena ini bordir ya PO itu paling enggak 1 minggu guys Itu pun tergantung antrian Belum lagi proses pengirimannya Jadi aku nggak punya bayang waktu untuk beli handuk kapal bordir di online shop Kemarin aku carinya di toko-toko terdekat Yang aku rasa ini bisa nih bagus untuk di bordir Dan untuk bordirnya kebetulan ada temen doi Yang punya usaha bordir nih Alhamdulillah kita ketemu Kemarin kita sempat kesana main-main kesana Kita tunggu sekitar 5 jam Yang sempat kita tinggal dan kemudian kita balik lagi Kita custom nama disitu untuk di bordir Dan untuk biaya bordirnya aku sendiri kurang tahu Karena Alhamdulillah temennya itu baik banget Kita nggak dibolehin bayar Thank you so much Yang selanjutnya ada alat-alat sholat Untuk alat-alat sholatnya Semua yang aku beli secara offline Nggak ada yang custom Jadi beli langsung di toko ya Begitu pula dengan daleman Beserta baju Sebenernya pengen beli yang online Tapi kayaknya PO lama yang aku pengen itu Jadi yaudah beli yang seadanya aja Karena juga kita nggak punya waktu banyak Untuk skincare dan makeup Aku sarankan kalian beli yang sesuai dengan jenis kulit kalian Dengan kebutuhan kalian Karena itu nanti kalau misalkan kalian nggak cocok Nggak sesuai sama selera kalian Itu bakal mubazir banget Dan untuk pemberian skincare dan makeup Aku bener-bener sarankan kalian beli online aja 90% skincare dan makeup untuk seseorang aku itu aku belinya online Karena harga di online itu jauh lebih murah daripada harga offline Meskipun sama-sama official store Sisanya yang nggak nemu di online Aku belinya offline gitu Next ada tas dan sepatu Sepatu memang aku harus banget beli offline Karena ukuran kaki aku tuh rendah susah ya Jadi harus bener-bener ngepasin Kemarin sempet juga nyari-nyari di payless Tapi nggak ada yang cocok Dan kemarin dapetnya ya di matahari Lagi-lagi di matahari Jadi yaudahlah ya Kemudian yang terakhir kayaknya ini nggak di semua daerah pake Kalau di tempatku tuh pake set spray dan selimut Di tempat kalian apakah ada? Tapi kalau aku sendiri lebih prefer pake bed cover Jadi selimutnya diganti pake bed cover Kemarin kita juga sempet kok cari-cari yang offline store Nggak ada yang kita suka Dan kebetulan kemarin karena ayahnya Doi lagi di Tangerang Dan beliau punya tempat langganan beli spray Jadi sekalian nitip dibeliin sama ayahnya dari Tangerang Dan dibawa pulang ke Mojokerto Kalau kalian ketahui Kalau untuk box seserahan itu ada 2 macem Bisa kalian beli dan juga bisa kalian sewa Kalau misalkan kalian prefer yang beli Biasanya terbuat dari bahan kardus dan mica Untuk harganya Kemarin aku juga udah survei-survei Rata-rata untuk beli box seserahan Beserta jasa hiasnya Itu berkisar di harga 400 ribu per 6 box Kalau yang sewa lebih bermacam-macam ya Bentuknya mulai dari yang aku pake kemarin Dan jenisnya terarium Ada yang dari kaca, kotak, kayu, rustic dan segala macam itu banyak banget Dan rangenya di sekitar 40-60 ribu per box Kalau di total-total Untuk seserahannya Kalau nggak salah Itu sekitar 6-6,5 ya Dan perlu kalian ingat Tidak ada target waktu atau usia Kapan kalian harus menikah Karena sejatinya Cuma Allah yang tahu kapan jadu kita akan datang Dan semoga jalan kita dipermudah Nah memasuki usia 25 tahun ini Aku juga berusaha untuk menjaga kulit aku Agar terhindar dari kerutan-kerutan Dan penuaan dini Dan yang aku pake adalah Scarlet Pythobiotics Renewing Moisturizer Moisturizer ini untuk age delay Untuk menunda penuaan Yang mana ini bisa dipake untuk semua jenis kulit Mulai usia 25 tahun Jadi dari yang kulitnya kering Sampai yang berbinyak pun bisa pake Dan ini bisa dipake di pagi dan malam hari Ada beberapa star ingredients di dalamnya Yang pertama ada Lockable Silous Ferment Untuk merawat elastisitas kulit Menyamarkan garis halus Menghidrasi dan menyejukkan kulit Hexa Peptide Eggnya Untuk menyamarkan tampilan kerutan Dan melembabkan kulit Ada kandungan Cherry Blossom Extract Untuk melindungi dari efek buruk sinar UV Dan mencegah terjadinya penuaan dini Seven Barrier Extractnya Untuk menghidrasi kulit Merawat elastisitas Dan mencegah terjadinya penuaan dini Dan yang terakhir ada Jeju Aloe Vera Extract Untuk merawat kulit berjerawat Dan menyejukkan kulit yang terkena Iritasi ringan Menyamarkan kerutan halus Dan menjaga elastisitas kulit Serta untuk melembabkan kulit Aku udah pake selama tujuh hari berturut-turut Dan kalian bisa lihat progresnya Di video ini Dengan tekstur gel yang ringan Adem Dan nyaman banget dipake ini So far so good Aku mulai merasakan ternyata Moisturizernya bekerja dengan baik Teksturnya ringan Gak berat sama sekali Dipake di pagi maupun malam pun Juga enak banget Kulit terasa lebih fresh Lembut Jadi buat kalian yang udah mulai masuk Usia 25 tahun Jangan tunggu tua Untuk pake HD Lime Meisturizer Buruan pake krim untuk pencegahan penuaan dini Sebelum terlambat Dan nanti nyesel Kalo kalian pengen coba Dan beli Silahkan aku akan taro linknya Di description box Next Kita akan ke bagian Busana Busana yang kita pake Yang aku pake Dan yang doi pake Untuk bajunya doi Itu kembaren Terus harimbitan Sama rok aku Untuk bajunya Aku jahitin sendiri juga Ke budi aku Dengan kain yang Aku beli sangat persis Dengan inspirasi Baju yang aku pengen Modelnya tuh kayak gini Tapi kalo misalkan beli Jadi tuh Ada mahal ya Harga asli baju ini Di tokonya itu Rp2.200.000 Sementara aku Beli kainnya aja Dan aku jahitin sendiri Lebih affordable Dan untuk Biaya busana ini Menghabiskan sekitar Rp1.200.000 Next Kita ke bagian cincin Untuk cincinnya Ada dari Beberapa orang Yang lebih prefer ke Emas Platinum Raterak Atau emas putih Tapi kemarin aku Private dan lebih disarankan Ya oleh orang-orang tua Untuk pakai emas aja Karena lebih Afdol gitu kayaknya Dengan FYI Ini yang perlu kalian catat banget Kalo misalkan Kalian pengen Custom cincin Kalian harus pesennya Hamin 1 bulan Paling enggak itu Hamin 1 bulan Sebenernya aku kemarin tuh Pengen pesen Custom gitu Aku cuma ada waktu Berapa tuh tinggal Berapa minggu Dua minggu Atau berapa ya Jadi gak bisa custom So Kita pilihnya yaudah Yang seadanya Di toko itu aja Tapi tetap Diukir Jadi di dalam cincinnya Itu ada Ukiran nama Pasangan kita Ukir aja Itu 3 hari Jadi Untuk biaya ukir Sekitar 200 Sampai 250 ribu Dan yang terakhir Kita akan bahas Adalah tentang Masalah konsumsi Nah konsumsinya Ini sendiri Jujur aku Gak ada ikut Campur sama sekali Untuk masalah Budgeting konsumsi Karena itu udah Ranahnya Orang tua aku Mama aku yang urus Semuanya Mulai dari MUA Backdrop Fotografer Seserahan Dan lain sebagainya Berkisar di 12 juta Kalau Aku asumsikan Konsumsinya Mungkin 3 juta kali ya Aku juga gak tau Kayaknya Kalau misalkan Incult sama konsumsi Berkisar 15 Kayaknya Seperti itu Akses Sekitar dulu guys Video dari aku Semoga video ini Bisa memberikan informasi Lebih ke kalian Jangan lupa untuk Like, comment-comment Dan subscribe See you guys on the next video Bye-bye